Pemirsa memperingati hari pahlawan Satgas Citarum Harum menanam ribuan pohon di sepanjang bantaran sungai Citarum di Kejamatan Dekolot, Kabupaten Bandung. Penanaman ribuan pohon yang dilakukan serentak ini bertujuan untuk menghijaukan bantaran sungai serta menjaga tanah agar tidak erosi. Sedikitnya 704 ribu bibit pohon ditanam serentak oleh Satuan Tugas Citarum Harum di kawasan Dayeh Kolot, Kabupaten Bandung. Kegiatan penanaman pohon yang dilakukan kali ini dalam rangka memperingati hari pahlawan. Kegiatan menanam ribuan pohon dilakukan oleh berbagai elemen diantaranya yakni TNI, mahasiswa, siswa SMP hingga masyarakat sekitar bantaran sungai Citarum. Kegiatan ini juga dilakukan di beberapa daerah yakni Andir, Bojong Walaka, Pesawahan serta Cangkuang Wetan, Kabupaten Bandung. Selain melakukan penanaman pohon, Satuan Tugas Citarum Harum pun tengah melakukan normalisasi sungai dengan menurunkan dua unit ekskavator. Dalam acara ini petugas pun melakukan sosialisasi terhadap pengunjung mengenai pentingnya menjaga kondisi sungai Citarum. Selamat pagi, hari ini kita melaksanakan sosialisasi program Citarum Harum, Raya Sektor 7 Tahun Anggaran 2020 yang bersamaan dengan peringatan Hari Pahlawan. Di mana kegiatan hari ini kita disampingkan sosialisasi juga mengenalkan kepada masyarakat progres yang telah dicapai oleh program Citarum dan masalah-masalah yang belum diselesaikan. Yang kedua, kita akan menanam pohon vetiver sebanyak 7.000 dan menanam pohon keras sebanyak 400 batang pohon. Kegiatan penanaman dalam rangka memperingati Hari Pahlawan ini bertujuan untuk menghijaukan banteran sungai Citarum serta menjaga kontur tanah agar tidak erosi. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV